Saat ini Badan Narkotika Nasional tengah menjalin komunikasi intens bersama pemerintah dan panglima TNI terkait payung hukum keterlibatan TNI. Payung hukum tersebut akan menjadi dasar bagi jajaran TNI untuk bertindak, terutama dalam mengeksekusi dan melumpuhkan bandar narkoba. Laka ini diambil karena kejahatan narkoba dianggap menjadi musuh negara dan mengancam hidup rakyatnya. Jika terrealisasi nantinya, unsur TNI akan ditempatkan menjadi pimpinan BNNP maupun BNNK. Kedepan, nanti kita juga akan bekerjasama dalam rangka penindakan dengan TNI. Nah nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat payung hukum untuk TNI jelas. Dalam rangka TNI melakukan tindakan terhadap masalah narkotika, terutama para bandar narkotika. Bandar narkotika ini didudukan oleh pihak TNI adalah musuh negara. Diharapkan upaya menyinergikan seluruh unsur keamanan di Indonesia dapat menekan dan menghilangkan peredaran narkoba di Indonesia. Selama ini TNI juga telah berkomitmen dalam penindakan kejahatan narkoba, baik secara internal dan eksternal.